Jadi ceritanya tadi ada pesan dari teman saya Dia TKI swasta ya TKI kaburan Jadi seperti ini pesannya guys Pesan suara ini 你们 Jadi 你们 全部 待在家里 不要出来 绝对 不要出来 因为会有很多 的 把你们抓起来 所以 告诉你的朋友 从 11月19号开始 到11月30号 绝对 不要出来 待在家里 不要 jadi ini SMS langsung dari temanku ini depnaker atau apa ya depnaker itu depan perlawanan rakyat ya eh bukan depan nggak tahu pokoknya depnaker kata-kata seperti itulah tapi temanku ini nggak tahu sudah kemana itu ya seorang swasta lainnya sudah nggak ada sama saya itu ada pesan seperti itu dia kirim saya ini ini dia ngasih tahu gitu pokoknya tanggalnya gitu ya tanggalnya saya nggak akan ngomong ya nggak akan bilang karena ini rahasia negara yang nanti saya malah ditutup sama negara gitu sama pihak yang berbajik hanya ngasih kisih-kisih ngasih bocoran sedikit pokoknya Hai sekitar bulan sebelas lantar bulan sebelas buat kalian yang swasta yang swasta lebih hati-hati ya jangan sering keluar itu mulai hari ini mulai kemarin itu udah rame ya udah rame penciptukan gitu penggebekan pokoknya udah besar ya pada itu udah disebar ada 500 seperti tadi yang di pesan itu tadi kan bilang saya sekitar 500 lebih orang tuh yang berpakaian biasa yang berpakaian polisi tapi pokoknya udah tersebar di seluruh daya Taiwan betalian yang swasta yang masih ingin bekerja ya lebih baik kalian di rumah aja gitu kalau misalnya mau beli makan beli barang mending titip ke pos kalian kalau terpaksanya ya kalau apa tapi ya lebih berhati-hati aja di jalan gitu soalnya sekarang lebih di bawah teman saya kemarin juga ada yang ditegat di lampu merah yang resmi juga ada yang ditegat di lampu merah saya sendiri juga pernah waktu itu mana ngeri bawah sepanjang itu beneran ini bukan bohong ya saya nggak ada-ada bahwa motor saya motor listrik sama istri saya itu polisinya itu bawa lah sepanjang ngeri loh ya mungkin kalau kita lari misalnya swasta itu ketangkap lari mungkin ditembak di bedil brand doror doror gitu mungkin ya atau mungkin buat nakut-nakutin aja juga nggak tahu ya tapi pokoknya yang jelas buat kalian yang swasta lebih berhati-hati mulai sekarang ya mulai sekarang terus tadi kan bilangnya bulan 11 tangan-tangannya saya nggak ngomongin ya karena itu rahasia pokoknya lah rahasia negara saya nggak ngasih tahu resiko itu buat saya buat kalian intinya lebih berhati-hati di bulan 11 ya ini bener-bener ini sedang pemutian pembersihan gitu karena kita sudah terlalu banyak TKI yang swasta yang kaburan di Taiwan ya kemarinnya kan ini bilang bulan 11 kemarinnya sudah rame sekitar 300 orangan tangkap kayaknya lihat di Facebook di YouTube juga seperti itu ya udah ngoperasi besaran banyak kalian lebih berhati-hati aja kan ceritanya gini ada teman saya yang sudah saya bilangin maka sudah saya kasih denger SMS seperti ini ya wanita cewek ya karena dia maksudnya yang main-main ke kayak ke Taichung ke Taipei teman-teman rame gitu memang hobinya piknik itu main-main tempat yang banyak orang ya emang kemarin-kemarin itu aman-aman aja sebelumnya dia aman gitu mainnya kan sama orang Taiwan maka Wow gitu ini bareng ke Taipei waktu itu akhirnya dia ketangkep pada saya udah peringatin gitu udah pernah bilang tapi dia ngeyel katanya santuy aja gitu emang operasinya setiap hari pasti ada yang penting kita santuy nggak usah tengok-tengok itu pede aja tapi ini beda loh maksudnya operasinya ini besar gitu sedang benar-benar pemutian tapi ya nggak apalah dia ngeyel akhirnya ditanggung sendiri kan waktu itu dia SMS itu SMS di line pesan-pesan di line udah di Borgol gitu di Borgol akhirnya yang saya nggak bisa ngapain-ngapain orang dia udah ditangkep jadi dia ditangkep kan HP nggak langsung di langsung ditarik sama polisinya jadi masih bisa pegang HP ya masih bisa SMS gitu masih bisa pesan tapi kalau sudah sampai diiming so gitu ya itu HP udah dicabut udah disimpan sama polisinya ini nggak bisa paling telepon lewat telepon biasa banyak kemarin teman saya yang banyak yang ketangkep yang di jalan juga ada seperti itu itu yang di Taipei ya itu ketangkepnya sama polisi yang berpakaian biasa katanya dia bilang seperti itu seperti yang di video saya ya ini yang di atas ini Hai ini waktu di Taijung itu ya pakaian seperti itu seperti pakaian biasa seperti pakaian biru gitu Hai pokoknya Hai lagi gencar-gencarnya sekarang Hai apalagi bulan 11 ya yang seperti tadi katanya kan mau disebar sekitar 500 lebih orang Hai yang berpakaian biasa mau punya berpakaian polisi Hai punya buat kalian TKI yang suatu ya lebih berhati-hati aja semoga kalian aman-aman aja Hai kan misalnya ya misalnya mudah-mudahan jangan sampai misalnya ada temen yang ketangkep gitu ada sahabat yang ketangkep sahabat BMI itu kan biasanya ya kata teman saya itu pernah ada gitu ketangkep terus di penjara itu diintrogasi dia malah bilang ke bapak polisinya nunjukin alamatnya gitu dia akan posisi ketangkep di jalan dia malah nunjukin alamatnya temennya itu itu nggak baik berpakaian jangan seperti itulah ini cukup cukupisannya mudah-mudahan sambian kalian itu kalian jangan ketangkep tapi misalnya gitu kalau ketangkep ya jangan seperti itu jangan dicontoh itu nggak bagus lah Hai terus buat temen-temen yang kira-kira nggak akur sama temennya gitu cacok atau gimana gitu misalnya temennya ketangkep di jalan atau gimana kalian harus pindah aja langsung karena biasanya nggak suka kan pasti lapor gitu seperti itu temen-temen pokoknya intinya di bulan 11 ya di bulan 11 ini peringatan ya buat kalian yang swasta kalian jangan kemana-mana dulu sabar dulu gitu walaupun kalian suka happy-happy main ke toko indoor main kemana itu ya ditahan dulu nanti saja gitu ada lain lain waktu lain hari cari aman dulu sekarang sabar kalau udah kemudian udah selesai gitu baru kita bisa keluar itu kalian bisa keluar Hai ini pesan buat yang resmi yang belum kaburan saya pesan saya jangan ya jangan kabur misalnya yang resmi gitu yang resmi kabur terus-terus banyak akhirnya kan akhirnya kan Hai tadi kasihan yang udah terlanjur kabur akhirnya Hai gimana ya polis itu semakin gencar kan malah orang yang semakin banyak malah semakin dincer gitu kan kasihan gitu yang masih resmi ditahan dulu gitu saya juga dulu kayak gitu bernyata untuk kabur emang kadang-kadang kita kerjaan nggak sebadise itu mas wajarnya tapi ya ditahan dulu kalau bisa ya kita mending minta pindah gitu kalau bisa kalau nggak bisa ya kita pulang aja pulang ngido kan kita bisa kesini lagi gitu kalau misalnya kalian kabur ketangkap di sini kan udah nggak bisa kesini lagi 5 tahun ada ya teman saya yang ketangkap pengen kesini lagi nggak bisa jadi buat yang kalian ya yang ngeyel gitu ada teman saya ngeyel tuh gimana ya ya terserah sih Hai kan buat yang udah terlanjur udah terlanjur kabur niat kalian kan disini tari uang kan cari duit Hai tuh yang lebih kan ya kita karena niat kalian kabur niatnya masih dari duit jadi kalian Hai fokusnya cari duit jangan terlalu sering bermain gitu keluar-keluar Hai kalau fokus dari duit Hai nah seperti itu aja sekarang lagi rawan-rawannya ini bukan menakut-nakutin ya Hai saya cuma ngasih info aja gitu info penting Hai mudah-mudahan nifonya bermanfaat buat kalian mudah-mudahan kalian juga sehat selalu gitu dimudahkan rezeki nya punya kita semua para baby Hai dan buat yang swasta selalu dirindungi ya tetap aman gitu Hai jangan sampai tertangkap yang masih getah kasihan kan menghidupi keluarga di rumah soalnya keluarga di kampungan kita misalnya mau pulang pulang kampung udah pulang kampung cari kerja di kampung itu susah loh saya aja yang udah pulang Indonesia pulang kampung itu balik lagi ke sini ya karena ekonomi ini susah tari kerja susah intinya buat kalian tuh info tadi itu bener-bener bisa membantu bulan sebelas jangan kemana-mana Hai punya mulai sekarang lah kalau bisa mulai sekarang jangan kemana-mana dulu tahan dulu Oke saya rasa cukup sekian aja infonya teman-teman bersambung lah kita sambung di lain waktu ya Cukup sekian dan pareng Terima kasih.